hehehe oke men, jumpa lagi bersama saya di channel The Main Project video kali ini saya akan bikin sebuah tutorial sederhana yaitu bagaimana cara membuat sebuah motor speed controller atau dimmer ya men untuk mesin gerinda agar gerinda yang kita gunakan bisa diatur untuk kecepatannya kebetulan gerinda saya ini tidak ada variable speednya karena memang setiap pekerjaan yang menggunakan mesin gerinda itu tidak harus dengan speed yang tinggi ya men jadi dengan adanya speed controller ini kita jadi lebih mudah dan bebas untuk mengatur kecepatan dari putarannya tentunya alat ini lebih aman dan tidak merusak mesin gerindanya sendiri oke untuk komponen utama yang saya gunakan yaitu dimmer SCR 2000W atau biasanya yang disebut motor speed controller modul dimmer ini saya beli di online untuk harganya murah sekali ya men cuma 10.000 rupiah dan ini tegangan yang AC bukan yang DC jadi tinggal colok langsung ke listrik berikutnya ada sebuah holder C-Cring yang sudah lengkap dengan C-Cring kaca 5A oke jadi seperti ini men ini tinggal pasang saja nanti terus saya juga menggunakan saklar 4 kaki seperti ini dan saklar ini sudah ada lampu indikatornya lalu ada satu buah stop contact single modelnya seperti ini dan juga boxer baguna untuk panjangnya 10 cm lebar 7,5 cm dan tinggi 3 cm lalu ada beberapa kabel dan kabelnya sendiri ini kabel serabul ya men dan isinya ini banyak dan tebal lalu yang terakhir kabel stop contact bekas seperti ini terus kita juga menggunakan solder dan timah dan untuk alatnya saya menggunakan mini trimmer yang kebetulan ini saya bikin sendiri untuk videonya sudah ada untuk matapornya saya menggunakan matapor serbaguna jadi bisa untuk melubangi dan membuat sebuah pola oke lanjut akan kita kerjakan di bagian boxnya terlebih dahulu jadi untuk modulnya nanti akan saya letakkan di sebelah kanan dan untuk fusednya sendiri ini sebelah kiri oke jadi untuk fusednya akan saya mal terlebih dahulu lalu nanti akan saya beri tanda dan setelah itu kita lubangi berikutnya untuk saklar akan saya taruh di bagian atas sebelah kiri untuk sebelah kanan ini akan saya letakkan sebuah stop contact oke lanjut di sebelah kanan bagian bawah ini akan saya beri tanda dan akan saya lubangi nanti untuk tempat kabel stop contact ke PLN oke ini akan kita lubangi ini menggunakan mini dreamer mini dreamer ini sangat praktis sekali ya men kebetulan ini saya bikin sendiri dan ini saya gunakan untuk membuat sebuah project apapun dan ini mudah sekali untuk menggunakannya bagi kalian yang mungkin belum pernah melihat video cara membuat sebuah mini dreamer untuk linknya sudah ada di kolom deskripsi atau bisa kalian langsung cek di channel youtube ini men baiklah ini sudah selesai untuk pola lubangnya tinggal kita pasang untuk semua komponennya oke yang pertama untuk tombol fuse nya kita masukkan dan kita kencangkan dengan mur bawaannya lanjut untuk tombol saklar ini kita letakkan di sebelah kiri bagian atas tinggal kita tekan saja seperti ini men dan ini sudah terpasang dengan rapi terus kita lanjutkan juga di bagian stop contact oke jadi untuk stop contactnya ini sudah saya berikan lubang dan lubangnya ini lurus dengan lubang yang ada di box yang hitam ini ya men lalu kita scrub di bagian boxnya untuk scrubnya saya menggunakan 2 scrub saja ini sudah cukup kuat oke lanjut ini kita ambil 2 buah kabel untuk kabelnya ini panjang sekitar 15 cm dan akan saya masukkan di bagian bawah tembus ke stop contact lalu akan kita sambung di bagian kanan dan kiri untuk kuningan stop contactnya oke ini sudah selesai tinggal kita tutup bagian covernya dan tidak lupa kita scrub di bagian atas oke jadi seperti ini men oke lanjut ini akan kita solder di bagian saklar dan sebelumnya untuk kabel PLN kita masukkan ini ada 3 kabel ya men jadi yang kuning ini ground tidak saya pakai tentunya agar lebih aman tidak mudah tertarik akan saya gunakan sebuah lem bakar oke ini yang dari stop contact akan saya sisihkan terlebih dahulu dan akan saya sambung di bagian kabel yang dari PLN oke yang kabel biru ini akan saya sambung di kaki fuse yang bagian ujung seperti ini men dan yang kabel coklat ini akan saya sambung di kaki saklar yang bagian ujung atas seperti ini oke lanjut kita berikan potongan kabel untuk potongan kabelnya ini kita sambung di kaki saklar yang atas dan fuse yang bagian depan seperti ini men untuk skemanya nanti ada di belakang setelah video perangkaian ini selesai jadi mungkin bisa kalian screenshot oke lanjut untuk modul SCR nya ini akan saya berikan potongan kabel kecil dan akan saya tancapkan di bagian input jadi untuk input dan output dari modul SCR ini jangan sampai terbalik untuk pemasangannya men karena ketika nanti kita kebalik untuk pemasangannya modul ini tidak akan berfungsi dan tentunya akan rusak oke ini untuk bagian input saya berikan potongan kabel dan di modulnya sendiri ini ada tulisan input dan outputnya terus untuk kabel dari stop kontak yang bagian atas ini akan masuk di bagian output dari modul SCR jadi untuk inputnya dari PLN dan outputnya ke stop kontak dan itu akan ke gerindanya nanti oke ini sudah selesai untuk modul SCR kita letakkan di lubang yang sudah kita buat tadi lalu akan saya berikan mur dari bawaan modulnya sendiri lanjut akan saya rapatkan untuk bagian murnya menggunakan kunci pas ukuran 10 mm baiklah men ini yang terakhir untuk penyambungannya jadi bagian inputnya yang tadi ada kabel kecil ini kita solderkan di bagian kaki saklar yang tengah jadi keduanya ini masuk ke saklar yang bagian tengah oke ini sudah selesai dan hasilnya seperti ini men ini benar-benar rapi dan praktis oh iya untuk tombol knopnya tidak lupa kita pasang dan untuk skemanya seperti ini ya men ini skema yang sangat sederhana semoga saja bermanfaat silahkan disimpan tidak lupa untuk cover bagian bawah kita pasang dan kita gunakan 4 buah skrup kecil baiklah ini sudah jadi untuk bentuknya kurang lebih seperti ini ini kecil sekali dan tentunya sangat bermanfaat ya men sebuah alat untuk mengatur kecepatan dari gerinda jadi selain untuk gerinda ini juga bisa digunakan untuk kipas untuk lampu dan lampunya ini lampu bohlam yang lama ya men atau bohlam yang bisa untuk dimer jadi bukan sembarang bohlam oke ini akan saya tes lagi jadi ini sudah saya colokkan ke PLN lalu untuk mesin gerindanya saya menggunakan mesin gerinda dan ini speknya 700W ya men jadi kenceng banget untuk muternya sayang untuk tulisannya sudah hilang saya masih ingat betul ini 700W dan benar-benar kenceng untuk RPMnya saya kurang paham pokoknya ini kenceng sekali men jadi ketika saya gunakan untuk memotong sebuah pipa PVC atau media-media yang ringan tentunya dengan kecepatan yang tinggi ini sangat tidak nyaman sekali ya men sehingga dengan adanya dimer ini kita akan lebih mudah untuk mengontrol kecepatannya sesuai dengan yang kita inginkan oh iya men untuk modul dimer SCR ini ini maksimal beban yaitu 2000W jadi di judul waktu kita beli itu adalah dimer SCR 2000W itu maksudnya adalah maksimal beban yaitu 2000W kebetulan untuk mesin gerinda yang saya gunakan ini 700W jadi tentunya lebih aman ya men meskipun ini kita fullkan untuk kenopnya baiklah mungkin sampai disini dulu untuk video kali ini dan jangan lupa di share kepada seluruh orang yang ada di dunia ini siapa tau video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka men dan jangan lupa subscribe di channel The Main Project karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat oke men salam kreatif selamat menikmati selamat menikmati